oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para viewer, para subscriber yang udah nyampe di joyo di explore channel aku lagi mau membuktikan ke kalian setelah kemarin aku review ini ya alat ini jadi ini saya ambil saya ambil bagian gasnya saja kalau kemarin ada karburatornya disini terus saya ambil karburatornya sudah ada di video yang kemarin kemudian saya ambil pengatur gasnya ini nah aku udah janji ke kalian untuk membuktikan bagaimana cara memasang ini kemudian diaplikasikan pada sepeda motor dan nanti kita akan tes drive lewat perjalanan akan nanjak seperti apa hasilnya nah sekarang untuk settingnya yang udah nyampe sini jangan lupa subscribe dulu karena ini nanti kita akan eksplorasi masih agak panjang jadi kita pasang di motor nanti juga kita akan pasang di mobil mobil Honda Accord carburatornya podor ini legenda bro dan sebenarnya udah tak pasang sudah oke aku tak review ke kalian tak kasih tau maka pantengin di video ini pastikan subscribe biar gak ketinggalan biar kamu nyari video-video yang keren-keren ini termasuk salah satu video kerenku ya jadi untuk nyari video-video yang keren seperti ini kalian nanti mudah gitu kalau kalian gak subscribe itu nanti akan nyampur-nyampur ada video dari yang dibikin subscribe masuk dari mana-mana masuk kalian akan susah mungkin nyari video-video kerenku oke sekarang gimana cara men-settingnya oke ya pertama ini tentunya kalian siapkan ini tabung LPG ukuran 3 kg mau yang besar boleh mau yang ukuran 15 yang 6 kg yang boleh bebas ukuran berapa cap boleh kemudian ini regulator ada penandanya ini masih full ya bro masih full kemudian regulator ini carilah yang ada pengaturnya ini ini bisa diputer ya yang bisa diputer-puter kalau kanan itu mentok mati ke kiri membuka bukaannya bisa diatur bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyetel idelnya nanti akan mudah kemudian kalian pasanglah kran jadi ini untuk membuka menutupnya nanti akan mudah ini posisi menutup kalau mau nyalakan buka lurus ke sana ini untuk memudahkan kalian kalau mau mati-matikan jadi ini nanti settingan ini sudah harus dipas gak usah diubah-ubah sehingga kalau mau matikan cukup matikan ini kalau dalam waktu yang pendek-pendek kalau matikan jangka waktu panjang copot saja regulatornya lebih aman kemudian ini ini tak hubung-hubung agak panjang ya kemudian ini langsung dihubungkanlah ke sini ini bagian input masukkan pada alat vakum ya ini vakum bro jadi ini ini masuk harusnya langsung masuk langsung masuk ke sana ya tapi di sini diatur supaya masuknya ke sana itu tidak sekali wash tapi sesuai kebutuhan jadi nanti kalian atur di sini itu begitu ini dibuka pastikan ini bunyi makces itu kalian gunakan untuk nyetel idelnya mesin ini kalau kalian ini bukanya kok kegedean regulatornya ini kegedean maka akan terlalu banyak yang ngalir dan melepek gak bisa hidup jadi kalian harus makcesnya ini jadi ini masuk di sini ada ada kerannya ya kerannya yang diatur oleh vakum ini nutup kerannya kemudian kalian dorong pakai tekanan dari sini ya kalau lihat regulator sampai kran ini terdorong lalu buka ces ya nah ini yang digunakan untuk nyetel idel nah nanti setelah mesin ketemu idelnya nyetel idelnya itu juga perkara yang tidak ya gampang-gampang susah ya tapi kalian harus punya feeling di situ punya feeling untuk mencari di mana idelnya kemudian ini kalau sudah nyala lalu ini begitu digas disini terjadi apa tekanan tekanan rendah maka ini vakumnya akan kesedot kesedot kesedotannya itu bergerak membuka kerannya dia begitu dia kesedot kerannya buka lalu gas disini lepas set lepas maka lepasnya itu untuk mensuplai dia untuk kecepatan selanjutnya nah ini untuk nyantel dan ini ada ilmunya nanti tak jelaskan di sesi tersendiri ini ini tutup oli tutup oli tak lubangin untuk memasukkan ini kemudian tak lubangin juga untuk jalur anginnya untuk menyesuaikan nah ini ceritanya ini agak panjang oke sekarang kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim pertama ini saat setel ya bro ini tadinya di huruf E sini terus tak puter set merahnya tanda merahnya tadinya disini tak puter separoh kita kira disini di huruf H atau P nah separoh putaran dari sini set sini separoh kemudian kita buka kerannya nah mendesis kemudian kita nyalakan agak jauh boleh oke bisa kelihatan semua oke langsung nyala oh mati langsung nyala oke masih belum stabil oke masih jadi ini sudah bisa digas kemarin waktu saya masang gini belum bisa digas ini sekarang saya gas bisa sangat tinggi dan ini sangat cukup untuk kecepatan maupun tanjakan ya jadi ini sangat oke hasil apa pemasangan ini sudah berhasil dengan baik ini saya lepas idelnya juga sangat enak ya ini idelnya kalian dengarkan idelnya sangat halus ya sangat halus oke bro jadi ini idelnya sangat halus idelnya sangat halus sangat bagus ya kalian harus punya feeling untuk ngatur disini ini geser ke kanan dikit mati karena kekurangan geser kiri dikit mati karena kelebihan jadi ini idel sangat bagus kemudian tadi saya sangat bagus ya nanti kita akan simpulkan pasti ada kelebihan dan kurangnya tapi sekarang idelnya bagus untuk apa RPM bisa tinggi seperti BPM biasa dan ini begitu digas mau digas juga mengikuti ini vakumnya berjalan dengan oke disini bahkan ini bisa sampai RPM tinggi oke sekali lagi